Jamie Carragher pernah bilang, gak ada anak kecil yang mau jadi fullback karena gak ada anak yang pas udah gede mau jadi Gary Neville. Kata dia fullback itu adalah pemain yang gagal jadi winger atau yang gagal jadi centerback. Selain tentunya bercandaan buat meledek Gary Neville musuh bebuitannya, yang dimaksud Carragher sebenarnya adalah posisi fullback belum se-seksi posisi-posisi lain yang bisa ngasih pembeda, kayak striker dan juga gelandang. Tapi dengan perkembangan fullback di era modern, dimana fullback memegang peranan penting dalam serangan, apakah sekarang udah waktunya supaya pernyataan Carragher ini direvisi? Saya Jerry Arvino, selengkapnya di Shoutout. Kalau ngomongin soal fullback, yang pertama kali muncul di kepala mungkin para fullback yang dikenal sering bantu serangan kayak Danny Alves atau Trent Alexander-Arnold. Padahal, kalau dilihat dari sejarahnya, boro-boro pemain pendahulu mereka bisa ikut nyerang. Karena awalnya istilah fullback justru merujuk kedua pemain yang paling belakang di formasi 2-3-5 yang populer di awal abad ke-20. Namun, seiring perkembangan formasi sepak bola, terutama perkembangan formasi dengan empat pemain belakang, istilah fullback akhirnya bergeser kedua pemain belakang paling ujung kanan dan ujung kiri. Tapi tetap aja, setelah bergeser pun, awalnya tugas fullback juga masih nggak jauh-jauh dari bertahan. Jadi fullback ini berfungsi buat mendukung back tengah, terutama dalam mencegah crossing dari lawan. Dan kalau kita ingat-ingat ya, contoh sempurnanya itu mungkin Javier Zanetti dan juga Paolo Maldini. Tapi seiring perkembangan sepak bola modern, peran fullback udah lebih dari sekedar bertahan aja. Fullback bahkan udah dianggap sebagai salah satu pemain penting dalam membantu serangan. Fullback di sepak bola modern seenggaknya bisa dibagi dalam tiga tipe. Yang pertama, overlapping fullback. Fullback dengan gaya main eksplosif yang rajin buat ngebantu serangan lewat overlap atau underlap di area pertahanan lawan. Contohnya pasti udah familiar ya. Kayak duo Liverpool di kanan dan di kiri ada Robertson dan juga Alexander Arnold atau duo Brazil Marcelo dan Dani Alves. Saat dapat bola di area pertahanan lawan, overlapping fullback harus mampu memberikan crossing yang akurat dan juga true ball-true ball berbahaya. Makanya gak heran kalau seorang overlapping fullback sering punya catatan asis yang oke. Musim lalu aja nih, TAA itu mencatatkan sejarah sebagai pemain bertahan yang bisa mendapat dua digit asis di tiga musim Premier League yang berbeda. Wow. Dan torehan 12 asis di musim lalu juga membuat Trent menjadi pemain dengan asis terbanyak kedua setelah Mohamed Salah yang mana seorang pemain depan ya. Dan Trent juga tercatat sebagai pemain dengan catatan crossing berhasil terbanyak di Premier League musim lalu dengan 82 crossing berhasil. Nah, statistik-statistik itu juga menegaskan nih, besarnya kontribusi fullback di era sepak bola modern yang bisa menyaingi bahkan melebihi seorang winger. Tapi selain menyerang, mereka juga harus punya kemampuan bertahan yang sama baiknya. Makanya seorang overlapping fullback harus punya kecepatan dan stamina di atas rata-rata untuk membantu transisi dari menyerang ke bertahan dan juga sebaliknya, dari bertahan ke menyerang. Karena tanpa kemampuan bertahan yang baik, overlapping fullback justru bisa dianggap sebagai titik lemah pertahanan. Karena ruang pertahanan yang kosong akibat ditinggal menyerang, rawan deksploitasi lawan terutama dari skema counter attack. Jadi posisinya bisa jadi titik lemah untuk terus-menerus digempur. Jadi hal tersebut juga kerap terlihat sama tren Alexander-Arnold nih. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu kelemahan terbesarnya. Dan untuk menyiasati hal tersebut, pelatih biasanya menggunakan dua jenis fullback dalam skema empat pemain bertahan, yaitu overlapping fullback yang offensive dan juga klasik atau tradisional fullback defensive. Tujuannya, untuk memberikan keseimbangan supaya ada pemain belakang yang cukup untuk menutup ruang pertahanan kosong yang ditinggal si overlapping fullback. Contohnya kayak Luke Shaw dan juga Arnwan Wisaka di eranya oleh Gunnar Swaggier. Dimana Shaw lebih berperan penting dalam membangun serangan, sementara Wan Wisaka fokus untuk lebih banyak bertahan. Tipe yang kedua, inverted fullback. Sepak bola kayaknya berhutang budi banyak nih sama Pep Guardiola untuk role yang satu ini. Jadi inverted fullback ini main lebih ke tengah dan juga memegang peranan penting dalam middle play. Contohnya kayak duo Bayern, Alaba dan juga Lamm, dan juga duo City, Cancelo dan Walker yang kebetulan pernah dan sedang dilatih sama Pep Guardiola. Dalam memantu serangan, inverted fullback ini berperan penting untuk memberikan personal tambahan di lini tengah, jadi memberikan ruang nih buat gelandang untuk bergerak lebih bebas di half space maupun ruang antar lini. Karenanya, salah satu karakteristik utama dari inverted fullback adalah passing dan juga nyaman untuk memegang bola. Hal tersebut kelihatan di permainan Hua Cancelo yang musim lalu menjadi pemain dengan passing terbanyak di Premier League dengan jumlah 2.945 passing di mana 2.510 atau 85% di antaranya berhasil dan menjadikannya pemain dengan passing berhasil terbanyak ketiga setelah rekan setimnya Emerick Laporte dan juga Rodri. Secara bertahan, posisi inverted fullback yang tidak setinggi overlapping fullback juga membuat lini pertahanan tidak rawan di eksploitasi. Kecondongan posisi inverted fullback di tengah lapangan juga bisa membantu untuk meredam counter attack dan merebut bola lawan. Hal itu kelihatan di permainan Cancelo yang memegang catatan apik sebagai pemain dengan recovered balls terbanyak ketiga di Premier League musim lalu dengan jumlah 113 kali. Cancelo juga jago banget dalam hal tackle dengan mencatatkan 83 tackle dan 59 block pass yang menjadikannya pemain dengan tackle terbanyak ketujuh dan block pass terbanyak kedelapan di Premier League. Tipe yang ketiga, wingback. Kalau soal inverted fullback, sepak bola mungkin berhutang sama Pep Guardiola. Tapi untuk urusan wingback, kayaknya sepak bola juga berhutang banyak ke Antonio Conte yang gak pernah capek mengimani, meyakini wingback dalam formasi tiga back yang selalu dia usung. Mulai dari Alonso dan Moses di Chelsea, Asraf Hakimi di Inter, sampai Perisic di Inter, dan akhirnya ikut juga ke Spurs. Wingback sendiri biasanya emang dipakai buat tim dengan formasi tiga back kayak 343, 3421, ataupun 3142 dan jadi elemen penting dalam keberhasilan dari formasi tersebut. Secara permainan, peran wingback ini bisa dibilang adalah perpaduan dari winger dan juga fullback, namun memang gak semenyerang ataupun sebertahan keduanya. Mereka lebih fokus untuk memulai serangan di sisi lapangan. Sementara tugas bertahan mereka memang gak sebanyak fullback biasa ya, di ruang pertahanan yang mereka tinggal bisa di backup dengan tiga back di belakang. Bahkan Conte sendiri bilang kalau dalam formasi tiga back, wingback yang baik ini adalah wingback yang tidak terlalu defensif. Nah, alesannya karena menurut Conte wingback itu harus punya kemampuan untuk jago dribble one-on-one. Makanya Conte sering menggunakan mantan winger sebagai wingback karena winger biasanya punya insting dan skill menyerang yang oke dibandingkan fullback. Termasuk winger semenjana yang biasa aja kayaknya kayak Victor Moses yang disulap Conte menjadi kunci permainan Chelsea ketika mereka menjadi juara di musim itu. Bahkan bisa dibilang, masa-masa terbaik Moses yang tampilnya di Premier League adalah saat dia menjadi wingback di Chelsea bersama Antonio Conte dan berhasil meraih masing-masing satu gelar Premier League dan juga FA Cup. Conten Moses bahkan sempat reunian di tahun 2020 waktu Moses dipinjamkan ke Inter. Saat ini pun Conte nyaman banget di Spurs. Maka Emerson Royal, Ivan Perisic dan juga Rian Sesegnon di Spurs dan belum terkalahkan paling tidak sampai match day ke-7 di Premier League. Berbagai tipe fullback di erasnya pemboleh modern ini menegaskan kalau peran fullback nggak cuma sekedar bertahan tapi juga menyerang. Pertanyaannya, apakah tipe fullback klasik yang hanya bisa bertahan masih relevan? Dan apakah anak-anak zaman sekarang udah bisa bermimpi pengen jadi fullback? Wah, menarik buat dibahas nih. Kasih tau dong pendapat lo di kolom komentar sekaligus kira-kira topik apa lagi yang enaknya bisa kita bedah, bisa kita bahas, bisa kita ceritain di shoutout selanjutnya. Gue Jerry Arvino, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.